Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan saya M. Alina Sikin Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Prodisi 3 Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu Yaitu bentuk sediaan farmasi yang disingkat ESF dengan metode DIA Delivery Interaction Assessment Mata kuliah BSF menurutkan mata kuliah yang wajib ditempu oleh mahasiswa jurusan Analisis Farmasi Semester 1 dengan bobot 2 SKS teori Mata kuliah bentuk sediaan farmasi ini Mata kuliah yang membahas teori tentang bentuk sediaan obat Formulasi pembuatan sediaan farmasi Uji atau evaluasi fisik dan stabilitas pada masing-masing sediaan farmasi Dan regulasi cara pembuatan obat yang baik Sedangkan capai pembelajaran lulusan atau CPL Yang pertama lulusan mampu menerapkan keilmuan pada bidang analisis farmasi dan makanan secara benar berdasarkan profesionalisme Yang kedua lulusan mampu melakukan komunikasi terkait keamanan dan penyalahgunaan sediaan farmasi dan makanan secara informatif berdasarkan profesionalisme Yang ketiga lulusan mampu menganalisis permasalahan pada kontek pemujian, pemastian mutu, sediaan farmasi dan makanan Pada lingkup kedalaman dan keluasan yang tepat dengan cara berpikir politis Sedangkan capai pembelajaran mata kuliah atau JPMK Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan bentuk sediaan obat Yang kedua mahasiswa mampu menjelaskan formulasi pembuatan sediaan farmasi Yang ketiga mahasiswa mampu menjelaskan regulasi cara pembuatan obat yang baik Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan uji atau evaluasi fisik dan stabilitas pada masing-masing sediaan farmasi Untuk sistem perkuliahan ada dua cara Yang pertama adalah cara sinikronus yaitu pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas Dan yang kedua adalah sistem ansikronus yaitu pembelajaran yang dilakukan secara daring Baik melalui Google Meet atau Zoom Meeting Metode pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas yaitu dengan menggunakan ceramah Tanya jawab itu bisa antara dosen dengan mahasiswa Serta diskusi bisa antara mahasiswa dengan dosen atau mahasiswa dan mahasiswa Untuk alokasi waktu perkuliahan pada matepul ini dilaksanakan dalam 16 pertemuan Pertemuan yang ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester atau UTS Dan pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS Sedangkan teknik pengambilan nilai dilakukan dengan dua cara Yaitu nilai penugasan dan nilai terpulis Ada tiga indikator dan bobot dalam penilaian yang dilakukan Yang pertama adalah indikator penugasan dengan bobot 20% Yang kedua indikator ujian tengah semester dengan bobot 40% Yang ketiga adalah indikator ujian akhir semester dengan bobot 40% Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran dalam kelas Selamat menaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Sehat ya Selamat pagi Ya kita hari ini akan melakukan perpulihan matapulia Untuk sediaan farmasi Tapi sebelum kita lanjutkan Mari kita awali dengan berdoa Silahkan ketua kelasnya untuk membintuan Berdoa merupakan masing-masing Berdoa selesai Ya terima kasih Semoga dengan doa tadi bisa memberikan pelancaran pada pepulian pagi hari ini Teman-teman semuanya ada yang pernah minum obat? Sudah Sudah Seperti apa minum obatnya Mbak Sinta? Saya minum obat tablet Pak Tablet Ada yang lain? Cair Obat cair Ada lagi? Kapsul Oh kapsul Oke Ya hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bentuk sediaan obat Yang anda sebutkan tadi adalah salah satu bentuk sediaan obat Sebelum kita lanjutkan akan saya sampaikan Pembelajaran pada pagi hari ini Jadakkan nanti setelah selesai pembelajaran Majliswa itu Tahu, mengerti, dan paham Mengapa Sediaan obat itu harus di dalam berbagai macam bentuk Oke gitu ya Siap ya? Siap Perhatikan ya Oke Saya akan pertanyaannya begini Mengapa Dalam sediaan obat itu harus ada berbagai macam bentuk Apa alasannya? Ada yang bisa menjawab Ya silahkan Isi menjawab Pak Mungkin dari kondisinya Sekik Kondisinya Pak Kalau anak-anak kan gak mungkin bunuh tablet gitu Terus Untuk obat supositoria itu Kalau kita sedang kerja kan gak mungkin bunuh obat tablet Jadi bisa gila yang lainnya Terus Untuk bagian lebih lain Bisa dipakai sarok-sarok gitu kan Gak mungkin kalau mata dikasih tablet gitu Iya Sebenarnya Pak Ada yang lain lagi Bagus Jawabannya Ada yang lain lagi Tidak ada Ya mari kita ambil Sebenarnya masih banyak alasan Ya itu salah satu alasannya Kenapa Sediaan obat itu harus dibentuk dalam berbagai macam ya Kalau kita bisa lihat Bisa yang padat Bisa yang sangat solid Bisa sama yang Apa itu Cair gitu ya Tapi sekarang kita mau bicara tentang Kenapa sih Obat itu harus dibentuk dalam berbagai macam gitu ya Ini pertanyaannya berapa Nah Yang pertama Kenapa kita harus Atau sediaan obat itu dibentuk dalam berbagai macam sediaan Jadi yang pertama adalah Ingin aman dalam pengerapan atau dosis obat yang tepat Jadi Jadi Supaya kita ini mendapatkan dosis yang tepat Maka dia beruntuk berbagai macam sediaan Dan begitu Ya Sehingga tadi itu Misalnya yang disampaikan temenmu tadi Dia beruntuk sediaan Supaya tepat mengenai sasaran yang kita inginkan Maka Aman dalam pengerapan dosis yang tepat Ini yang pertama Alsan mengapa Beruntuk sediaan bermacamnya Yang kedua Melindungi zat aktif dari Yang pertama dari oksigen atau udara Ada zat tertentu dari obat itu yang dia tidak bisa Atau dia akan rusak oleh kondisi oksigen Karena ada udara Kemudian biar terjadi pengorehan Sehingga dosis obat itu akan Terpengoreh oleh udara Kondisi yang lembab Itu bisa menyebabkan Zat aktifnya ini tidak terlindungi Maka diperlukanlah bentuk sediaan yang tepat Untuk obat Yang berikutnya pengaruh asam lambung Ada zat tertentu dari obat itu Dia akan hancur Sebelum bisa diserap oleh tubuh Akan dirusak oleh asam lambung Nanti akan kita jelaskan beberapa hal yang bisa Disrusak oleh asam lambung Ini yang menyebabkan Atau para farmas ini Mungkin membuat sediaan obat yang begitu bermacam-macam Disesuaikan dengan kondisi Atau pengaruh untuk hidung Zat aktif yang ada di dalam satu sediaan Yang ketiga adalah Menukupi rasa Saudara-saudara sekalian bahwa Yang mengkonsumsi obat itu Tidak hanya satu orang Bisa dewasa Bisa anak-anak Bisa lansia Sehingga Atau ada yang terhadap rasa Ada yang terlalu pahit ini Sehingga anak-anak tidak suka Maka Dibentukah sediaan obat yang seperti itu Menutupi rasa Mungkin kalau anak-anak diberikan rasa yang manis Sehingga dia Anak-anak mau mengkonsumsi obat yang diberikan Ini Menutupi rasa dari Zat yang terkandung dalam sediaan obat Kemudian yang keempat Menyediakan sediaan cair Zat larut dan tidak larut Ada Zat yang sulit Larut di dalam tubuh kita Sehingga penyerapannya Absorpsi dari obat itu Yang dibutuhkan tubuh itu Tidak segera bisa Terrealisasi Maka obat itu dibuat Yang tidak larut menjadi mudah larut Atau yang dibutuhkan itu Yang dia memang jaya larutnya harus lama Setelah punya itu Maka dibuatlah yang Jaya larutnya tidak Apa ya Tidak segera Segera untuk bisa cair di dalam tubuh kita Atau larut dalam tubuh kita Sehingga Apa yang dituju oleh obat itu Bisa tidak optimal Dan ini Maka sediaannya bisa Cair Cair dan larut yang tidak larut Ini menjadi pertimbangan Dibentuklah jenis Atau bentuk-bentuk dari sediaan obat Yang kelima Membuat obat dengan kerja yang luas dan panjang Ada yang Durasi atau waktu yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu Untuk waktu yang panjang Maka Sehingga dia dibuat Panjang atau Absorpsi oleh tubuh itu Di perluas begitu Sehingga nanti dia Waktu parunya itu Dia akan lebih panjang Sehingga nanti bisa Sesuai yang diharapkan oleh Obat ini Mau mempengaruhi atau Mau mengubati apa Di bagian mana Organ yang mana Seperti itu Sehingga dibutuhkanlah Cerjaan obat yang Seperti itu Ada yang ada Ada yang minum satu hari sekali Ada yang minum dua kali sehari Ada yang tiga kali sehari Dan seterusnya itu Karena ada proses Absorpsi Atau kerja obat itu Yang dibuat sedemikian Maka dibuat sediakan Yang sesuai Yang keenam Yang keenam adalah Membuat obat Obat Optical Rectal Parintral Inhalasi Dan seterusnya Karena sesuai dengan Pertimbangannya apa Bagian suhu Yang mana Yang akan Dituju Atau Disasar Oleh Obat Disampaikan Masa Kalau dimatang Atau diluka Misalnya begitu ya Menggunakannya Misalnya pakai Pil Tanda Mungkin Pakai tabel Mungkin pakai Saler Semi-solid Atau Mungkin dia Sair Atau Bentuknya Serbu Yang seterusnya Yang disesuaikan dengan Kondisi Mau dimana Mau dipakai di tempat yang mana Mau dipakai untuk apa Yang misalnya tadi Dikatakan Kalau kita mau Kerja yang cepat Maka dia Menggunakan Yang misalnya Tidak topikal Tapi dia dengan Panicra Misalnya seperti itu Yang ketujuh Adalah Membuat Mudah Dikenal Ini juga menjadi Alasan Kenapa Setiap obat Itu bermacam-macam Biar mudah Dikenal Jadi menurutnya Bentuknya Bentuknya Tablet Bentuknya Kapsul Bentuknya Bentuknya Sehingga Kalau kita Mau Mengedukasi Juga Pada Saudara-saudara Kita Misalnya Bentuknya Misalnya Seperti itu Sehingga Ini mudah Untuk Dikenal Orang Orang Akan Mengingatnya Daripada Kita Tidak Ini Ada Bahkan Ya Ini menerangkan Rancangan Bentuk Setiap obat Jadi Selain yang tadi Ada beberapa faktor Yang dijadikan pertimbangan Obat itu dibentuk Ini Rancangan Bentuk Jadi sebelum Membentuk Obat ini Bentuknya Seperti apa Apa Rancangannya Itu Oh ini Saya mau Buat ini Bentuknya Kapsul Oh ini Bentuknya Nanti Cair Itu Ada Satu Rancangan Tidak Yang Pertama Sifat Fisiko Kimia Bahan Obat Jadi Kalau kita Merancang Itu Sifat Sifat Fisiko Kimia Obat Bagaimana Memakai Obat Itu Seperti apa Ini Satu Pertimbangan Untuk Membentuk Bentuk 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 Sebian Obat Tadi Yang Kedua Faktor Siapa Yang Menerima Pasien Atau Client Yang Mau Menggunakan Obat Sehingga Setelah Kita Mempertimbangkan Sifat Fisiko Kimia Bahan Obat Dan Setelah Kita Mempertimbangkan Faktor Dari Klien kita Atau Pasien Maka Dipilih Sedih Obat Yang Paling Tepat Yang Paling Tepat Tepat Biasanya Sebanyak Mungkin Dari Pengalaman Dari Dari Hasil Surveynya Dari Sifatnya Dimahami Dulu Baru Yang paling tepat Seperti apa Apakah Padat Semi Padat Atau Yang Sebenarnya Cair Atau Serbo Terutama Dari Sifat Fisiko Kimia Setelah Itu Dipilih Setiaan Baru Dipreformulasi Baru Dibuat Atau Dirancang Seperti apa Nanti Diformulasikan Yang tepat Dari Setiaan Ada Yang Punya Pengalaman Berkaitan Dengan Misalnya Faktor Pasien Oh iya Ya Seperti ini Makanya Ini Ada Silahkan Berbagi Pengalaman Tidak Apa-apa Cari satu Contoh Masyarakat Seperti ini Perkata Anda Ditanya Misalnya Yakit Minum Obat Apa Penah Ya Di Masyarakat Atau Perkata Anda Bercerita Saya tadi Sakit Terus Kemudian Saya Minum Obat Ya Seperti itu Dalam Sekarang Kita Mencerahkan Satu Kesatu Yaitu Mengenai Faktor Bahan Pembuat Obat Ditampaikan Bahwa Rancangan Itu Dibuat Karena Pertimbangan Faktor Bahan Pembuat Misalnya Sifat Fisikokimia Bahan Obat Bahan Obat Obat Hikroskopis Seperti Naki Perwindung Misalnya Diberikan Dalam Bentuk Solusio Banyak Obat Yang Tidak Larut Air Diberikan Atau Bentuk Padat Tidak Dalam Cucian Cairan Karena Tidak Larut Air Nah Seperti Itu Sehingga Dinilah Sifat Dari Bahan Obat Kalau Yang Tidak Larut Air Maka Dibentuk Selain Dari Bentuk Sairan Mungkin Bisa Serbu Mungkin Bisa Bentuk Padat Tablet Pil Misalnya Padat Oke Bahan Obat Yang Dapat Dirusak Oleh Getah Lambung Yang Melindungi Dari Set Kimia Yang Bisa Dirusak Asam Lambung Contohnya Adalah Vinicilin 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 Kalau Dia Masukkan Atau Kita Menggunakan Misalnya Bentuknya Peroral Atau Dimasukkan Mulat Mulut Dia Bisa Dirusak 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 Bentuk Dirusak 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 Di Dirusak に 1 2 180 2 1 2 2 3 4 4 5 Apabila itu melalui oral Maka Dibatuknya apa? Misalnya injeksi Atau tentunya adalah Topital, mungkin pakaiannya Oles Seperti itu Misalnya bisa juga pakaiannya injeksi Sehingga dia langsung Masuk dalam tubuh jaringan tubuh kita Jadi tidak melalui Proses absorpsi yang ada Di langsung Contohnya adalah Intansi Ini yang diberikan Melalui injeksi Atau melalui tubuh Oke Yang berikutnya adalah Faktor menggunakan aktivitas Atau struktur kimia obat Ini contohnya adalah Derivate Berdikurat Teokental Yang jenis-jenis seperti ini Maka Dia akan dibentuk dalam Bentuknya adalah Injeksi Karena aktivitas Atau suku kimianya Dari obat Ini maka Ditentuklah Yang diripat Berdikurat ini Dia akan diberikan Atau dibuat Tidak dalam Bentuk Tabet Atau misalnya Kampul Atau yang Melalui yang Orang Saya ingin diri Tapi tidak diberikan Dalam bentuk Yang injeksi Kemudian Yang berikutnya adalah Derivate Berdikurat Pilobatikal Ini mempunyai Aktivitas yang panjang Ini diberikan Melalui oral Dalam bentuk Tabet Kapsul Kalau kita menggunakannya Injeksi Biasanya Butuh yang cepat Aktivitasnya Apa diberikan Sehingga Ini ada Yang bentuknya Bisa Able Bisa Apsul Karena dia Berdasarkan Aktivitasnya Dia butuh Yang panjang Nanti kalau yang kurang jelas Silahkan Ditanya Biar nanti Pengalamannya Irmunya Semakin Tanyaan Yang Dicatat Yang penting Saja Dikatakan Pali Dicatat Sifat Farta Kognitif Bahwa Pada hati Pada hati Pada hati Pada hati Perang efektif Bila diberikan Lalu oral Misalnya Ini tidak efektif Bila menggunakan Lalu oral Misalnya Nitro Visering Dan Visosorbid Ini Maka diberikan Dalam bentuknya Sublingua Ada yang tahu Sublingua Kombenannya Dimana Di bawah Lidah Bagian mana Lidahnya Yang bagian Depan Bawah Lidah Bagian Depan Jadi Dia akan Keserap Di situ Maka Dia akan Cepat Maka Dikatakan Dia Disublingua Jadi Bukan Dimut Bukan Dimut Bukan Disam Tapi Dia ditaruh Di bawah Ini adalah Menggunakan Sublingua Tapi Dia tidak Ditelan Atau Diminum Tapi Ditaruh Di situ Ini adalah Obat Karena Sifat Dari Farmakokinetik Bentuk Sediaan Yang paling Stabil Ini adalah Kita melihat Supaya Senyawa Yang terkandung Di dalam Sediaan Obat Itu Bisa Stabil Karena Ada Zajat Kimia Yang ada Dalam Apa Itu Membuat Obat Itu Yang tidak Stabil Dia Gampang Rusak Dia Gampang Terpurei Atau Gampang Ya Akan Bilang Senyawa Aktifnya Maka Dia Bentuk Sediaan Yang Paling Stabil Contohnya Adalah Vitamice Ini Tidak Stabil Dia Mudah Terpurei Dia Mudah Rusak Apabila Makanya Vitamice Tidak Stabil Dalam Bentuk Cairan Maka Pilihannya Adalah Bentuk Padat Yang Lebih Stabil Ditamice Bentuklah Sediaan Obat Ini Yang Lebih Stabil Maka Bentuk Bentuk Saja Bisa Saja Misalnya Bisa Saja Bisa Bisa Tablet Tablet Bisa 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 Terima Di Pertemuan Jat Yang Terjua Itu Adalah Faktor Untuk Mempertimbangkan Siapa Yang Akan Menerima Siapa Yang Akan Mengkonsumsi Siapa yang akan memanfaatkan Seksi anugerah itu Ini adalah faktor Penderitaan atau faktor Pasir Yang pertama Ini banyak faktornya ya Yang pertama adalah faktor Anak-anak Yang kedua faktor Dibasa, yang ketiga Faktor kreatif Atau manusia Lanjut Ini akan menjadikan pertimbangan Dibentuklah Bentuk setiaan atau bentuk setiaan Nah kemudian Lokasi atau bagian tubuh Dimana obat harus bekerja Sebelum dari sana Kita ke sini Kemur atau Penderita Yang akan menerima obat Jadi anak-anak Ini sangat mempengaruhi Bentuk setiaan obat Karena anak-anak ini Yang paling susah Untuk mendapatkan Atau bisa mengkonsumsi obat Terutama kalau obatnya Misalnya Pakid Pasti anak-anak Tidak mau Ini sudah digendala Sehingga dibuatlah Bentuknya Nanti Kalau yang sifatnya Pakid Atau yang tidak enak Mungkin Baunya dan seterusnya Maka Bentuklah obat-obat Yang khusus Misalnya Itu disalut dengan Misalnya Dibuat Sirup Tapi Kombinasi dengan Yang manis Sehingga Dia bisa menutupi Atau dengan Bau yang tidak enak Maka bau yang dibutuhi Sehingga bentuknya Anak-anak Tidak suka Atau tidak mampu Untuk menelan Bentuknya Tabet Maka dia bentuk Dengan Sirup Atau bentuk dengan Kuyer Misalnya Seperti itu Sehingga dia akan Mudah Gewasa Geri hati Kalau ini Gewasa ini Agak mudah Dia mampu Menggunakan Bisa menahan Bisa menahan Dari Kemauan Untuk sehatnya Itu lebih tinggi Karena dia Lebih Kooperatif Misalnya Misalnya Dalam bentuk Apapun Mungkin Dia masih bisa Menerima Geri hati Lansia ini Juga ada Yang bukan Mungkin Dia tidak mampu Untuk melakukan Atau menelan Obat-obat yang Mungkin sifatnya Padat Dan gitu Maka Dibentuk Yang sesuai Untuk Lansia Ini yang Mempertimbangkan Dalam Pembentukan Sedis Bentuk-bentuk Dari Nah Yang berikutnya Yang tidak kalah Mungkin Adalah Lokasi Atau bagian Tubuh Mana Obat itu Dari Sudah Berhasil Di bagian Yang mana Yang kita inginkan Daripada Efek Obat itu Maka yang pertama Bisa saja Misalnya Efeknya Lokal Efeknya Lokal Maka Dibentuklah Sediaan Yang dipilih Adalah Solusium Mixtur Mixtur Kemudian Krim Pasta Itu Lebih mudah Untuk kita Menggunakannya Misalnya Kalau kita Ada Di gigit Bukan di gigit Misalnya Ada luka Ada luka Maka bentuknya Yang paling Lebih Ada gata-gata Seperti Seperti Tidak Dia akan Mudah Untuk Memakainya Dan Ini adalah Obat itu Harus bekerja Dimana Walaupun Misalnya Kalau Lokal Itu Bisa Sajah Dengan Sifatnya General Misalnya Dibatuh Dengan Obat-obat Yang bisa Mempercepat Kesembuhan Dari Sifat Yang Luka Tadi Kita Bicarakan Efek Luka Luka Seperti Krim Pasta Penting Kita Menggunakan Procak Yang ada Misalnya Obat Kampel Atau Obat Untuk Bekal Bekal Itu Krim Diga Kemudian Yang Berikutnya Adalah Penyerapan Atau Peniterasi Obat Melalui Krim Jadi Peniterasi Itu Masuknya Melalui Krim Nah Bisa Saja Dia Juga Bisa Juga 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 Kemudian Yang Efek Sistemik Yang Punyai Sifat Atau Punyai Daya Aktif Minyak Itu Secara Menyeluruh Secara Menyeluruh Maka Bentuk Yang Paling Tepat Adalah Untuk Injeksi Atau Bentuk Setiaan Cair Atau Padat Yang Diberikan Melalui Oral Maupun Dekat Ini Yang Yang Paling Bagus Dari Sifat 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 Sistemik Diberikan Injeksi Ini Sifat Aktifitas Dari Obat Nanti Dia Akan Bekerja Dimana Tubuh Itu Yang Memerukan Maka Diberikan Injeksi Ini Kerjanya Lebih Cepet Kembali Dengan Kebuk Sediaan Atau Padat Yang Diberikan Secara Perkora Diberikan Perkora Itu Mempunyai Sifat Untuk Yang Sistemik Nanti Diabsorpsi Oleh Tubuh Dan Dimasukkan Dalam Dari Melalui Konglut Atau Perkira Sehingga Dia Mempunyai Efek Yang Seluruh Pemgunaan Oral Yang Dimudah Dibunakan Daripada Berita Pada Cara Yang Dekat Ini Juga Orang Minum Obat Atau Penggunaan Obat Lebih Mudah Tenang Agaknya Bulet Karena Setiap Bayi Kita Makan Sama Seperti Kita Makan Daripada Harus Menggunakan Yang Riktal Gak Biasa Kita Atau Orang Awam Misalnya Harus Menggunakan Obat Melalui Riktal Harus Menggunakan Kehargian Yang Lebih Dibanding Dengan Misalnya Minum Obat Hanya Melalui Orang Ini Juga Menjadi Pertimbang Nah Yang Berikutnya Adalah Kecepatan Orang Kecepatan Obat Akan Diberikan Obat Bentuk Injeksi Lebih Cepat Diabsorpsi Daripada Bentuk Dider Orang Atau Koreknal Teman Teman Semuanya Biasanya Kalau Di Tenaga Medis Atau Siapapun Kalau Kita Ingin Mempunyai Efek Yang Cepat Maka Injeksi Kilihan Ini Berdatangan Kecepatannya Maka Dibentuk Ada Injeksi Supaya Nanti Ada Orang Yang Membutuhkan Dengan Kecepatan Aksi